Israel dan Hamas telah sepakat memperpanjang gencatan senjata yang ditengahi oleh Hathar. Dalam konflik ini, Israel dinilai telah kalah dalam pertarungan politik dan militer di jalur Gaza. Pada selasa 28 November 2023, Israel dan Hamas sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata. Pertukaran tawanan akan terus berlanjut selama perpanjangan waktu tersebut dengan Hamas membebaskan 20 warga Israel. Sementara jumlah warga Palestina yang akan dibebaskan tidak dilaporkan. Namun Israel sebelumnya telah membebaskan 180 wanita dan anak-anak. Mantan marinir Amerika Serikat Scott Ritter lantas mengungkap pandangannya terkait serangan darat yang diluncurkan Dionis ke jalur Gaza. Ia menilai pemboman dan invasi darat tidak berhasil jika diukur dengan standar Israel sendiri. Konflik ini disebut telah menjadi bencana politik bagi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dunia balik menyerang Israel lantara mereka telah membunuh belasan ribu warga Palestina. Netanyahu disebut terpaksa menerima gencatan senjata karena Israel telah mengalami kebuntuan di Gaza. Bahkan menjelang gencatan senjata pasukan Israel menolak berperang. Tentara tersebut mengaku terus digempur Hamas dan masuk ke perangkap mereka.